Halo semuanya, selamat datang di game Garden of Banban 4. Sepertinya Euphoria Games yaitu si developernya Garden of Banban sangat-sangat antusias untuk membuat game. Soalnya di tahun ini aja dia udah bikin 4 seri, Garden of Banban 1-4 tahun 2023. Dan dia juga udah merencanakan Garden of Banban 6 seperti yang bisa kalian lihat di kanan bawah sana. Kita gak tau kenapa Garden of Banban 5 dilompati. Tapi mungkin nanti keungkap setelah kita udah menyelesaikan game Garden of Banban 4. Kita juga gak tau ya, tiba-tiba di halaman Steam memang dipromosinya langsung Garden of Banban 6. Dan di official Youtube channelnya juga dia udah kasih official trailer untuk Garden of Banban 6. Gak tau apakah Euphoria Games mabok atau memang itu ada kaitannya dengan cerita dari Garden of Banban, mari kita lihat saja. Tapi memang dia sangat-sangat-sangat antusias ya untuk membuat game Garden of Banban. Bahkan yang ke-6 ini juga direncanakan untuk rilis tahun ini. Kalian bayangkan aja, 5 game 1 tahun. Mungkin Garden of Banban 7, 8, 9, 10, atau 20 pun bakal digarap tahun ini. Nah seperti yang kalian lihat, kita juga udah ngubah bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Sebelumnya aku gak nyadar yang di Garden of Banban 3. Kalau ternyata Garden of Banban itu udah menambahkan bahasa Indonesia. Jadi mari kita mulai. Meskipun bahasa Indonesia, dia catatannya masih bahasa Inggris kalau salah. Jadi cuma subtitle-nya doang yang bahasa Indonesia. Nah ini dimulai lagi seperti biasa. Dengan adegan awal seperti ini. Bagi orang tua yang mencari anaknya yang hilang, waktu adalah hal yang penting. Klik jam untuk menunjukkan, memajukan waktu. Wah, oke. Ini adalah kerajaannya si Kangguru. Yang entah kenapa gerbangnya terbuka dan di dalamnya sangat gelap. Mungkin abis ini si Kangguru bakal datang. Oh bukan. Si Put. Si Snail itu ya. Dia masuk. Ke kerajaan Kangguru. Dan kemungkinan disini ntar musuhnya bakal si Jester. Yaitu Badud yang setengah-setengah itu. Yang kita sempat ketemu konsep gambarnya, konsep artnya di Garden of Banban 3. Waktu kita lawan monster yang baru juga. Itu adalah si Jester sepertinya. Tekan shift untuk lari cepat. Oh iya dan kita turun lagi ke area lebih bawah lagi. Bersama si Bocah yang satu ini. Anaknya si Opila Bird. Saya sekali si Opila Bird memang terjatuh waktu itu. Dan akhirnya mereka mungkin ikut dalam pertarungan dengan para maskor lainnya. Halo Bocah. Ayo Bocah sini sama. Eh. Saya bukan om-om. Oh bisa kita bawa? Mari kita culik si Bocah. Wow. Baru awal. Baru awal. Baru awal. Baru juga mulai. Oh itu si monster yang kemarin bukan? Iya kan yang Salamander dan Kura-Kura itu kan. Mereka masih hidup. Ya bener sih setelah kita kalahkan. Setelah kita kasih bom dinamit ke lidahnya. Mereka itu cuma jatuh ke area yang lebih bawah lagi. Dan area yang lebih bawah lagi itu adalah area ini. Ternyata mereka masih hidup. Dan itu baru awal permainan kita udah disambuh sama... ...dua monster gila itu. Jadi langsung aja lari. Ini ada Opila Bird nih. Terang bayi Opila Bird. Anda aman bersama saya. Oh dan sejauh ini kita juga tidak melihat ada maskot baru. Karena biasanya si Euphoria Games ini selalu menambah satu maskot paling tidak... ...di setiap gamenya. Di setiap seri yang dia keluarkan. Jadi di Garten of Band-Band 2 dia mengungkap ada beberapa maskot baru. Dan di Garten... Wawa apaan tuh? Dan di Garten of Band-Band 3 dia mengungkap lagi satu maskot baru yaitu Nap-Nap ya. Kalah. Ya bener aja. Kita dari tadi fokus lari loh. Dan itu kalah. Seperti biasa misteri tentang huruf-huruf yang ada di... ...layar Game Over itu masih belum terungkap. Eh kalau kita nggak bawa si bayi gimana? Ini bagus. Hehehehe. Ajak temanmu. Iya, 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 iya. Teman, sini teman. Sini teman kecil. Jangan nangis teman kecil. Saya tidak pernah berencana untuk meninggalkanmu teman kecil. Ya sih, Garten of Band-Band ini selalu menggunakan konsep kayak gini ya. Kita harus lari dengan menggunakan jalan paling cepat. Hanya salah dikit aja kita bisa game over kayak tadi. Kalau kita salah jalan dikit aja. Kayak waktu kita digudang. Digejar sama Nap-Nap itu. Atau mungkin nanti mereka bakal nunjukin... ...di depan yang nggak ya. Nah, ini baru nih. Kayaknya grafiknya update. Grafiknya mengalami perkembangan. Jadi ada pantulan-pantulan. Di kanan-kiri bawah. Pantulan cahaya. Itu yang lagi dia pamer mungkin. Mana mereka? Mereka udah... ... nggak ngejar kita lagi. Oke. Oh, jadi sekarang kayak kuop ya? Eh. Anak nakal tetap di tempat anak nakal ya. Oke. Anda mengge... Oh, hai. Hai. Badan mereka terlalu besar nih. Nih. Makan nih. Jangan-jangan ntar kita diamo sama Opila Bird. Oke, udah terbuka. Mereka kayak mematung aja si dua monster ini. Salamander dan Kura-Kura. Ya mungkin lidahnya udah hancur ya. Gara-gara kita dinamit ya. Mungkin. Kalau kita deketin, kalah nggak ya? Kalah dong. Seharusnya. Eh, mari kita deketin. Oh, nggak. Hah. Bisa kita sentuh. Sepuasnya. Dan drone juga masih belum ada. Mungkin habis ini ada. Si drone menyebalkan. Nah, si drone menyebalkan. Selamat datang. Perkenalkan, guys. Ini adalah drone menyebalkan milik saya. Yang diagranya agak karo-karuan. Oh, jadi sekarang... ...tambah elemen puzzle ya. Dengan menggunakan si Opila Bird ini. Kita taruh dulu biar mungkin... ...tombol yang di atas itu nyala dan bisa ditekan pake drone. Kontrol dapat diakses kapan saja di menu jeda. Oh, belum ya. Bukan ya. Mungkin kita harus bermain parkour sedikit. Opila Bird diem di tempat. Oh, disini. Oke, oke. Mana Opila Bird? Mana si Bocah? Nah. Si Bocah tetap disini. Bisa nggak? Oh, nggak bisa ya. Oke, oke. Dia yang ditaruh di atas. Biar dia nggak bisa kemana-mana. Soalnya dia takut ketinggian. Nih, Bocah tetap disana. Jangan bergerak. Oke, sip. Kalau kita tekan, baru bisa ditekan pake drone. Oke, itu tambahan puzzle ya. Euphoria Games telah memikirkan puzzle-puzzle baru. Kenapa nggak bisa kita ambil? Harus luar atas. Iya, iya. Dia sampai kebentaran gitu ya. Takut ya. Mama, aku takut mama. 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 Mama, aku takut mama. Mama Opila, aku takut mama. Aku diculik ke mama. Tenang. Om baik kok. Ada permen kok. Oh, nggak mau ya? Oke, oke. Yaudah, kita tinggal aja. Dia udah nggak mau diambil. Oh, apa ini? Rimur baru. Hmm. Kapan terjadi? Oh, kita ditarik sesuatu dari belakang. Mungkin itu adalah jebakan. Kita terlalu bodoh untuk mempercayainya. Ada remote baru. Apakah itu si maskot kanguru ya? Ah, Sheriff Dodster. You're a prisoner now. You'll do what you're told without any questions. Understood? Now, your first task is very simple. I will ask you yes or no questions. And you'll answer them using the buttons on your left and right. Facing forward, the button on your right is a yes. And the button on your left is a no. Question one. Someone locked up all the criminals in the swamp on the level above. Betul, betul, itu saya. Betul, 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 betul. Apakah, apakah saya dapat bonus, Sheriff Dodster? Itu saya, itu saya. Dengan senang hati. You saved a lot of time for someone that needs every minute on their hand. So thank you for that. Oh, sama-sama. That someone shall not be mentioned. Moving on. Have you ever come in contact with the threat shown on the board? Jumbo Josh. Tentu saya pernah, dan saya mengalahkannya. Saya dengan bangga mengatakan bahwa saya berhasil mengalahkan Jumbo Josh, Sheriff Dodster. Jadi percayakan saya dengan tugas-tugas yang akan Anda berikan berikutnya. Really? Yes. I'm surprised you're still in one piece. Third question. Have you ever come in contact with the threat shown on the board? Tentu pernah. Bahkan saya dibawa ke dalam dunia mimpi, Dimana disana saya ditunjukkan sebuah pantai yang luas tempat si Stinger Flynn ini ingin hidup damai. Dan tau Sheriff Dodster? Stinger Flynn bisa mengendari mobil. Iya, saya pernah. Fourth question. Oke, pertanyaan keempat. Have you ever come in contact with the threat shown on the board? Jester. Apakah kita sudah pernah bertemu dengan Jester? Karena saya adalah pahlawan Sheriff Toaster, saya tentu pernah bertemu dengan si Jester. Meskipun cuma gambarnya doang. Oh, kita berbohong apa yang akan terjadi. Apakah ada konsepansinya? Oke, pertanyaan keempat. Have you ever come in contact with the threat shown on the board? Oh, apa-apaan ini? Nap-nap. Nap-nap kan? Birunya terlihat lebih mudah. Ya, saya pernah. What are you? Some bounty hunter? Benar. If you are, then you suck at your job. Because you caught nobody. Sixth question. Have you ever come in contact with the threat shown on the board? Hah, itu dia sendiri. Pak, perutnya dikondisikan, Pak. Tidak pernah. I hope the rest of your answers were as truthful as this one. All right. Grab your belongings from the back. And step out of the room. Oke, berarti kalau kita mungkin menjawab pertanyaan terakhir dengan tidak jujur, kita bakal kalah, mungkin. Oh. Dari tadi ada si Sheriff Toaster di sebelah kanan. Layar laptopku terlalu gelap. Jadi aku nggak ngeliat. Dan aku ngeliat di layar lain, ternyata ada ya? Lagi tersenyum lebar gini ya dia ya? Bagus, bagus Sheriff Toaster. Senyum terus. Oke. Mungkin tadi terlalu gelap. Ya, kayaknya beberapa pertanyaan tadi, kelima pertanyaan sebelumnya itu, kita jawab terserah. Jujur atau enggak, dia nggak akan tahu. Yang penting kita jawab pertanyaan terakhir dengan jujur, dia nggak akan mempermasalahkan itu. Hai. Hmm, bokongnya. Eh, maksudnya bekas jahitannya. Hmm. Sangat mencurigakan. Apakah dia adalah manusia yang dijahit ke dalam kostum? Oke, santai. Saya mau putar-putar dulu Sheriff Toaster. Lumayan kita dapat ordele, guys. Seorang polisi. Jadi kita akan aman dari segala macam masalah. Kerajanya Kang Guru, kah? Oh, itu ratunya. Si Ratu Kang Guru, ya? Ternyata Kang Guru itu berperan sebagai ratu. Makanya namanya Queen, kan? Kalau salah, Queen apa, gitu. Dan... Sheriff Toaster bekerja untuk dia. Atau mungkin ada beberapa rakyat lain yang berada di bawahnya si Ratu. Ini dia kalau kita lupa dengan nama-namanya. Di sini ada Nap-Nap. Tadi muncul Queen Bounselia, benar. Nama Kang Gurunya adalah Queen Bounselia. Ada Sloselin, Jubo Josh, Ban Barina, Ban Ban, Opila Bird. Ya, anaknya kita tinggal di satu tempat yang gelap. Maafkan saya, Opila Bird. Dan Captain Fiddles, Stinger Flynn, Sheriff Toaster, dan Namnalina. Oke. Tidak ada maskot baru sejauh ini. Bagus. Aku ngiranya ntar bakal setiap seri ditambahin maskot baru terus. Kesukaannya si Euphoria Games. Itu tiga seri pertamanya dia. Tidak memiliki kelasan untuk diputar. Itu seperti biasa ada tempat kaset, berarti ini semacam jadi lobby-nya. Lobby yang aman. Ntar kita harus balik ke sini terus untuk muter kaset kalau kita dapet secret tape. Dan biasanya ntar bakal ada beberapa ruang rahasia lagi yang bisa kita buka dengan cara-cara tertentu untuk dapetin lore-nya lebih dalam lagi. Ntar coba kita dapetin ya. Oh ini kayak di era medieval ya. Ada giyotin, tempat pemenggalan kepala. Ini juga tangki tangki apanya nih? Tangki zat ininya besar-besar banget ya. Makanya gak habis-habis untuk para maskot. Yang dibuat untuk jadi eksperimen maskot itu dengan genetika manusia. Apa itu di tengah? Kita bisa masuk ya. Eh, gak bisa. Kita terlalu besar. Ya, dan bahkan ada back sound lagu era-era medieval. Infermary. Ini ruang kesehatan, UKS. Coba kita ke atas dulu. Gak bisa ya? Oh, di batas scene ada invisible wall. Ajaib sekali dunia ratu. Oke, saatnya kita bertemu dengan ratu dan katanya kita juga harus tunduk sama ratu. Jangan macam-macam sama ratu. Ayo, kita ketemu sama si ratu. Bounselia. Oh. Ada si Jester. Dan yang kiri kita gak tau siapa. Apakah itu maskot baru? Oh, bukan. Yang kiri itu Sheriff Toadster ya? Oh, berarti Jester itu mungkin adalah badu yang bekerja untuk Queen Bounselia. Soalnya kalau gak salah di era-era medieval itu selalu ada badu juga sih yang berperan untuk menghibur raja atau ratu di kerajaan. Dan itu informasi yang saya dapatkan setelah menonton episode Spotswab sih. Salah satu episode Spotswab. Jadi jangan dipercaya. Itu tidak valid. Mungkin valid, mungkin tidak. Koyang, jahat, goyang, salah, sekarang lepaskan makotamu. Salah, lalalala, salah, salah, lalalala, lalalala, lalalala. Your majesty, I've finished interrogating the new captive. And how would you rate the fruitfulness of that interrogation? on a scale of 1 to 10. Zero. Hey! Jangan bercakap banyak. Dan saya rasa mereka datang dari surface. The surface? Jadi percaya, ratu. Ini yang baru. Hmm. Apa yang mereka katakan apa yang mereka lakukan di bawah sini? Saya takutnya tidak. Saya rasa saya tahu. Atau bapa yang berhati-hati bisa menemukan bapa yang berhati-hati dari jauh saya. Bapa yang berhati-hati. selamat menikmati selamat menikmati Yes, your majesty I was previously two occupied to go collect them The coming hours will be rough for us all But this is not your battle, the parent A sheriff, accompany the parent and go Aha, sudah tercium Bau-bau jadi didak We should be focused on protecting you Biu-Win wants you to get back with the party Alright, you heard the lady Let's head to the station, partner Oh, hi Hi, buta We're in trouble A lot of trouble, partner The Jester Who you claim to have met before Has gone rogue No matter what happens He must not make the queen laugh Otherwise Okay, jadi Si Jester justru jahat Dan Si Ratu Jangan tertawa Atas lawakanya dia Karena itu berbahaya Dan menurutnya Si Ratu juga Satu-satunya warga Di kerajaan ini Adalah si Sheriff Toadster Si polisi Sekaligus Satu-satunya warga Di sini Yang berusaha Membawa perdamaian Yang berusaha Melindungi dia Ntar disini ada apa Gak ada apa-apa ya Tapi gelap sekali Gak ada Udah ujung Kita ikuti aja Si Sheriff Toadster Kita seperti biasa Disuruh Dijadikan budek Ya jadi Mungkin tujuan utama kita Di Garda Noven 4 Adalah untuk mengumpulkan Tiga bagian Yang menghilang Dari Elevator Supaya kita bisa Dibawa kembali Naik ke atas katanya Soalnya kita udah Terlalu terjebak Di bawah sini Udah terlalu terpelosok Ke bagian bawah Yang seharusnya Tidak kita kunjungin Soalnya gak ada Anak-anak disini Nah kita suruh Mencari tiga bagian Yang menghilang Dari Elevator Sekaligus Mencari dua tiket Untuk setiap orang Yang mau naik Elevator ini Yaitu kita Si Boca Hopila Dan si Sheriff Sheriff mau naik juga ya Sheriff juga didugaskan Sama Queen Bouncely Selama melakukan tugas itu Tapi Saya sudah menebak Saya pasti akan Disuruh kerja sendirian Terima kasih Sheriff Toaster Apa ini? Apakah ini tiketnya? Ayo Boca disana dulu ya Jangan ganggu ya Oh itu tiketnya mungkin Tiket pertama Dan ini Kikar warna umum Untuk floor 4 Oh dead or alive Reward Satu miliar Ban coins Berarti disini Pai Ban coins ya Lah ini siapa? Ini siapa? Ini udah ketemu pak Pak saya udah ketemu pak Dia pak Dia pak Kasih saya Satu miliar Ban coins pak Yaudah deh Itu kita taruh dulu satu Anda tidak memiliki tiket Untuk dimasukkan Jadi kita perlu 6 tiket total Ini ada lore lagi Ya tetap Pai bahasa Inggris ya This is a nightmare It has to be I thought I was ready To witness the things Down here But I was severely Mistaken They said the training Would be enough I felt betrayed And I felt scared But never both At the same time I should have never Put my life In my co-workers hands I've been left behind As they ran away Like the cowards They are And now I'm left to talk To a piece of paper What was that screaming Coming from above And what on earth Was that thing That approached us It was almost like Nothing but a massive Floating face The training manual Said nothing but that And definitely Nothing about the giggles That seemed to get closer And closer to me Am I going insane? Nah kayaknya Kalau catatan-catatan putih Yang kayak gini Yang gak ada penjelasan Ini subjek berapa Ini adalah tulisannya Si karyawan yang dulunya Bekerja di Garden of Banban Di bagian bawah sini Sebelum mereka Menemui ajal mereka Setelah mereka Udah mendengar Beberapa kerusakan Di bagian atas Mereka juga udah Mengetahui Ada sesuatu yang terjadi Para maskot juga Udah menggila Setelah mendengar Suara Apa? Suara jatuh ya Suara jatuh Platform di Salah satu bagian Yang menimbulkan Suara keras Dan akhirnya Semua maskot Menjadi gila Menjadi agresif Jadi mereka udah Pada lari Si karyawan Untuk menyelamatkan Diri mereka Reward Satu miliar ban coins juga Ini siapa lagi? Kalau gak dikasih warna Kita gak tau sih Itu siapa Oke Tiga tiket Berarti kurang tiga lagi Oh Tadi ada yang ngintip ya Jangan dibilang Nap-nap lagi Hmm Nap-nap paling suka Yang ngintip Soalnya dia tukang pengintip Yang cewek-cewek hati-hati Sama nap-nap Nanti diintip Sama nap-nap Oke Satu lagi Ini gak bisa dibuka Ah itu dia Tuh Sheriff Toasternya Diam-diam doang ya Sementara kita sibuk sekali Mengumpulkan tiket Padahal tiket ini juga dipake Untuk dia Untuk pergi ke atas Yaudah Sudah pak Sudah enam Oh Kebuka Itu ada sesuatu Bukan tadi Atau Ah Tuh 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 Lah Apaan Belum liat Belum liat Belum liat Apa yang ada disini Ya tadi terlalu fokus Dengan apa yang ada Disana Ada kayak Lampu warna merah Atau ada sesuatu Oh dia juga ikut naik ya Oke Udah Kita untuk naik Mau bareng Sheriff Oh disini Udah Ke warna kuning Ventilation Sector Kita ke Ventilation Sector You know I get your confusion partner I really do What's a massive Biopetal toad With a hat Protecting a giant Purple Kangaroo Queen for After I was Thrown down here By your kind Like I was trash I was hopeless Aimless Cold And miles away From the promised Surface Long story short I was found And accepted At my lowest It was then That I declared Myself The ultimate Protector Of the Queen It's a cause Worth fighting for Good hearted Individual Oh jadi Si Sheriff Toadster Mengaku Kalau dia dibuang Ke bawah ya Oleh kaum kita Kaum para manusia Berarti Oh mungkin dia adalah Salah satu maskot Yang gagal Makanya dibuang Ke bagian bawah sini Dan akhirnya Dia diterima Sama Queen Bounselia Makanya dia setia Sama Ratu Kangguru Kayak ini mungkin Bagian pertama Untuk mendapatkan Bagian pertama Yang menghilang Nah ini nih Wanted Lordnya Tadi yang ngejar-ngejar kita ini Si monster Oh pintunya terkunci katanya Disini Di ventilation sector ya Oh Kalau pintunya terkunci itu Kayak gini Sheriff Toadster Sini saya aja nih Kita perlu si bocay ini Untuk ditaruh disini Kita juga perlu Tombol lain lagi Untuk kita pencet Dan kita juga perlu Si drone menyebalkan itu Kita belum punya Kicker warna hijau Nah ini satu Yang di bagian atas ini Pasti selalu Tempat untuk Si bocah Soalnya si bocah Gak bakal bisa pergi Kalau dia ditaruh disini Dia bakal bergemetaran Kejang-kejang Mungkin karena Terlalu tinggi Buat dia untuk turun Kasian sekali Si bocah ini Dan kita tinggal cari Tombol lainnya Itu dia Lalu tinggal suruh si Mana drone kita Tuh kan Gak dateng lagi kan Nah Ayo Tabrak Ini si Matanya Sheriff Toaster Ngelirik kita terus lagi Tuh kan tuh kan Jadi kita harus turun Disini drone disini Yang bener aja Ayo Tabrak Nah Itu dong Oh Pintu gelap gelu kita terbuka Kemana kita akan dibawa Oh Apa? Apa yang terjadi? Wah Kau tinggal di sana Dan jangan bergerak Aku akan mencari Cara untuk mencari Pintu gelap Ah 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 Ya udah deh Hai Aku penuh Apa yang kamu punya Makanan? Oh Maskot baru Maskot Ular Makanan Saya tidak punya makanan Oh Jester Oh Oke Jester Sheriff Toaster Tolong Sheriff Toaster Saya dikejar oleh Jester Sheriff Toaster Hai Hai Oh Si Jester bisa dihentikan dengan Kata-kata seperti itu Bersiaplah untuk menjadi Kodo Atau apapun itu Oh Jesternya dia adalah Jesternya namanya Bitter Giggle Ternyata Yang satu ini Bitter Ini Giggle Itu adalah dua Ekspresi yang berlawanan ya Nothing is as precious as miles Tell a joke Wherever you walk Can sense danger Oh oke Dengan bernyanyi Oke Mari kita bawa Katanya kalau si Boca ini bernyanyi Berarti ada sesuatu Yang berbahaya Oh tidak Oke Baik Baik Kita akan memanfaatkan Si Boca Opila ya Pak ya Ada ventilasi Yang dicurangi Katanya Berarti ada yang dikasih jebakan Kalau misalnya si Nah Berarti yang ini Ada sesuatu Kita harus hindari Jangan lewat Ventilasi itu Ayo coba Oke bagus Yang ini aman Amankah Bocah Oke sip Bagus Bocah Kalau nakal Saya pukul kepalanya Enggak 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 Kalau drone Baru kita pukul Kepalanya Drone menyebalkan Ini seharusnya aman 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 Opila Oke aman Bagus Opila Kerja bagus Keren juga sih Opila Bisa Merasakan bahaya Tapi aku pengen Tahu Apa yang akan terjadi Kalau kita melewati Ventilasi yang berbahaya Mungkin nanti dulu Mungkin si Jester Bakal muncul dari ventilasi Oke aman Aman lagi Oke Oh tapi di sekitar sini Gak ada Rahasia ke Oke bukannya ini Yang paling kanan Kita udah semangin di kesini Itu pintunya Pintu warna pink Oke yang paling kiri Macam-macam Pajalnya Makin Bervariasi ya Dari Garten of Benban Tiga kemarin Bagus Tidak seperti drone Aman Oh tapi kita gak punya Kikar warna pink Iya kan ya Kita cuma punya Kikar warna ungu Oke kita tuh Sampai di Tujuan akhir Ada apa itu Secret tape Mungkin yang pertama Ntar kita Bagal balik lagi Ke tempat tadi Lobby Oh ini termasuk ungu ya Ungu ke pink Sistem operabel CTV Satu miliar Bencoins Temporary shutdown Kenapa mau kita matikan Emang ada apa disini Kita buka dulu deh Gak bisa ya Ada suatu di dalam sana Gear Oh mungkin itu Satu bagian yang mau bilang Gak kita matikan Baru kita Buka pintu ini Nah ini mungkin bagian Dari salah satu yang menghilang Bagian elevator Ya benar Saya kembali tapi Apakah ventilasi-ventilasi ini Sudah tidak berbahaya Oke tidak Kita ikuti aja Si Sheriff Toadster Dengan goyangan pantatnya Niasat memukau Tuh Dia aja sampai ngeliat Pantatnya Sebegitunya Cepat Sheriff Toadster Kalau jalan itu harus Cepat Sheriff Toadster Ini kita belum bisa Buka Perlu kikar warna hijau Atau kita balik dulu ya Tapi kayaknya agak kelamaan Kalau kita balik ke Housing Sector Dimana disana kita bisa Taruh tape-nya ya Wah Kita didorong sama Sheriff Kurang ajar Sheriff Siapa yang Mengoperasikan ini Eh Kita kemana Kita langsung lanjut aja Tadi gak milih sih Yaudah Kita gak tau dibawa kemana Pas ras aja Selalu ada bagian yang kita Travel pake Satu alat ya Dan itu memerlukan waktu yang cukup lama Oke kita udah di Feeding Sector Eh Oh Feeding Sector dilewati Kayaknya kita kembali ke Housing Sector mungkin Tadi salah pencet Atau kembali ke tempat tadi Employee Exercise Sector Oh Inikah? Atau lanjut lagi? Oke lanjut lagi Ya kayaknya kita kembali ke Housing Sector Kalau gak ke Feeding Sector lagi Soalnya tadi tujuannya Gak kita klik Udah Kita kembali ke Housing Sector Oh Housing Sector Let's head for the elevator to see if the park fits Oh udah Kita suruh ke Housing Sector dulu memang Untuk taruh bagian yang menghilang ke Elevator dulu Yaudah kita Ikuti aja Perintah Sheriff Toadster Yuhu 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 Si Bocah mau lari kemana? Bocah Bocah jangan lari-lari Bocah Nanti kesantung Bocah Wah Oh oke Kalau kirain si Ratu Bangsa Lianya Kenapa bisa jadi warna kuning? Ternyata belum di load Tidak ada apa-apa di sudut-sudut Oh berarti setiap kali kita Dapetin satu benda yang menghilang Kita suruh balik ke Elevator lagi dong Lama sih perjalanannya Oh ada catatan Case 9 The Sheriff Ini tentang Sheriff Toadster Dia adalah Campuran dari Givanium Zed Givanium Ejo tadi Manusia sama Bufo-Bufo Bufo-Bufo Nama biologi untuk apa lagi itu To say that the new approach To encapsulating Case 9 With his desired identity Has big fired Would be an understatement Perhaps the amount of time Of Case 9's schedule That was dedicated to watching Western media Was too excessive While Case 9 has fully embraced Himself as Bun Bun's gang's protector He has grown to believe That everyone that is not part of Bun Bun's gang is criminal Including inanimate objects With human features The facility staff And most likely children It did not help That last week Was completely dedicated To how to properly catch Imprison and intergrade Criminals his size Or larger No staff member Is safe near Case 9 As his methods Are simply too violent For a human being To survive Case 9 has become A real western sheriff Where existing One will ruin everything Case is not ready For presentation Jadi ternyata dulunya Sheriff itu adalah Maskot yang Kasar Dia bergabung dengan Gangnya Bun Bun Bersama Bun Balina Dan lain sebagainya Tapi parahnya Dia itu nganggep Siapapun yang Enggak bergabung dengan Gangnya Bun Bun Adalah kriminal Jadi dia bakal Mengkasari orang tersebut Atau sesuatu Yang tidak bergerak Yaitu benda mati Yang punya Wajah manusia Atau didekorasi Seperti manusia Kayak ember-ember Yang sebelumnya itu Ember-ember dengan Dekorasi mata manusia Itu dianggap kriminal Soalnya gak gabung Sama Gangnya Bun Bun Anak-anak kecil Yang bersekolah di Garden of Bun Bun Di Bun Bun Kindergarten Juga menjadi targetnya Untuk diserang Dan para staff juga Jadi dulu memang Dia kasar Tapi sekarang Setelah dia melihat kita Dia gak nyerang kita Berarti Seharusnya dia udah aman Setelah Dieksperimen ke Beberapa kali Ini Nabna Sama Nabna Lina Ternyata seperti Hotdog Perfect That's one of three I'll stay here And put everything together For now Maybe just hang around the place And talk to the queen Ready Iya Iya Seperti biasa Kira disuruh Untuk melakukan semuanya Sendirian kan Kira disuruh Jalan-jalan Eksplorasi Atau berbicara Dengan ratu Coba kita Bicara sama ratu dulu ya Oh si Bocah gak ikutan ya Berarti gak akan ada Puzzle yang melibatkan Si Bocah lagi Yes My queen My queen Welcome back And this blue key heart Well not much I told him to stay in the inferno He asked for you So perhaps you could speak with him When you have time Oh siapa Jadi kita dikasih hadiah Kikar biru Sebagai bentuk kepercayaan Dan waktu kita pergi Sama Sheriff Toadster Ada salah satu teman kita Yang datang Dalam keadaan rusak Siapa dia Dia juga Minta untuk ketemu sama kita Tapi sebelum ketemu sama Dia disana Di rumah sakit katanya Tempat UKS Kita bakal putar dulu Secretnya pertama Mari kita lihat isinya apa Oh ini tempat Waktu kita berkumpul itu ya Diketemu sama Ban Ban Dan disana ada kuenya Terus kita bakal Digejar sama Ban Balina Sama siapa itu Sama Jumbo Josh Oh Invisible Ada sosok invisible Yang wujudnya itu Menyerupai si Ban Ban Atau Ban Balina Dia ngambil kuenya Wah Mengerikan sih Itu kan kue saya ya Sangat mengerikan Kue kita dicuri Kita bisa lewat jalan sini Tadi kita dikasih Warna biru Disana belum ada Jadi Kita coba kesini dulu Langsung lanjut aja Oh Ban Ban Hmm Sepertinya Ban Ban bukan teman kita Dia kemarin-kemarin jadi Jadi jahat Oh itu juga Si Siput Selin Seloselin Tapi Seloselin jadi raksasa banget deh Oh iya memang raksasa sih Dan katanya kerajaan ini sekarang udah mencapai Populasinya Udah ada lima orang Lima makhluk Ini satu Dua Kita tiga Empat si Siput dan lima si Sheriff Coba kita pencet Warna ungu kan Oh gak bisa Ini kita bisa ketemu sama Ban Ban Untuk lanjut ceritanya Disini belum Ada yang lain Tapi itu ada dua catatan Kayak kikar warna oranye Ingat kikar warna oranye Kalau kita ketemu kikar warna oranye Kita harus kembali kesini Untuk mendapatkan dua catatan Mungkin catatan rasio Ini ada catatan satu lagi Dear Mommy We just had the best party ever Miss Mason Clear Oke itu Miss Mason Seperti biasa Ini adalah si Bocah laki-laki yang menuliskan catatannya Untuk ibunya Seperti biasa Katanya dia Berparti bersama si Stinger Flynn Dan si Miss Mason Tidak suka Stinger Flynn ya Seperti cerita yang dijelaskan Di Gartan of Ban Ban 3 Oke mari kita temui si Ban Ban Dia gak tau mau ngapain lagi Oh Pokoknya kita udah dapet Kikar warna biru Atau harus kita ambil ya tadi ya Kita tinggalin ya Mana kikar birunya Oh disini oke Tadi langsung aja kita pergi Gak ngambil The Queen Oke ini bercerita tentang Queen Bounselia As per management's request In pursuit of documenting The case reaction Case 14 has been informed That it will be moved To the lower levels And that the LLTT Have been contacted Ada istilah baru LLTT Itu mungkin Nama perusahaan With the same calm and reasonable demand That the case 14 has had Since the modified GV solution Was applied to her system She proceeded to ask About whether A similar stylized holding cell Will be provided to her Where she was being moved To which an affirmative answer Was given Afterwards she proceeded to ask If the new place is where She would put her pouch to use And finally get to teach Good children The importance of saying good And what happens to bad children To which the present staff member Said they were uncertain The answer will now forever remain no Case 14 was also informed That her skeptor Will be taken away To be further researched And then returned As the case has the firm belief That the skeptor Has magical powers Case not ready for presentation Oh dia Meyakini kalau tongkatnya ya Punya kekuatan ajaib Dan memang si case 14 Yaitu Queen Bounselia nya ini Katanya juga udah dikasih Givanium yang dimodifikasi Yang dimana itu Berakibat buruk ya Ke Banban Kalau menurut beberapa Satatan sebelumnya Si Queen Bounselia Dipindahin ke level bawah Yaitu kesini Dan dia menjadi ratu Ya kita ambil Terima kasih Queen Bounselia Oh iya ini rewardnya Ini meja untuk reward Untuk kita warga biasa Hai Banban Ya kayaknya udah normal Oh When the Queen mentioned Having many visitors In one day I knew it had to be you Listen Whatever happened to me Whatever I tried doing to you Just know it wasn't actually me I was forced to obey Without much thought I tried communicating with you From afar for a reason Now you know the true reason why Still I wanna make it up to you The Queen filled me in On the situation With the elevator I want to help with that I feel much more In control now I'll come help you Find the missing pieces Of the elevator I just need to rest for a little bit And I'll meet you At whatever that station is Kita mendapatkan bantuan dari Banban Yang katanya sih Dia tidak sengaja ya Menjadi agresif soulnya Itu diluar Kenda dia Joget dulu Banban Kan lagi pake topi pesta tuh Joget dulu Banban Kepalanya ngikutin kita Terus Dan ada titik Dia bakal balik Dia gak bisa puter 360 derajat Kita ambil Keycard baru Keycard orin Keycard oranye Berarti kita udah bisa buka Pintu yang kiri itu Seseorang sudah menunggu anda Di Cell Di ujung lorong Oh itu Beda ya sama ini ya Ini lebih mudah Kayak ada seseorang yang menunggu kita disana Seseorang atau sesuatu Atau maskot Atau maskot mengerikan Hmm Mari kita masuk saja Ah Stingerflin Dia udah ditahan disini ya Berarti Kerajaan ini Populasinya bukan lima orang Bukan lima sesuatu Tapi ada enam Termasuk Stingerflin Dia lagi ditahan Tangannya Tentekal-tentekalnya Setelah Terlibat pertarungan dengan para maskot lain Termasuk si Banban Coba kita ketat atas dulu Gak bisa juga Tapi ada sesuatu disana Kita harus bangunin Stingerflin dulu Buka lama tamu Seseorang yang menunggu Seseorang yang menunggu Seseorang yang menunggu Oh Kita bakal dibawa ke Dunianya lagi Dunia ilusi Stingerflin Kita melakukan kesalahan ya Dengan membuat Jumbo Josh marah Di part sebelumnya Oh hi You're up again You sure are a sleepy fellow Agree Grab some of the vegetable Snacks we collected indeed Oh They're all finished I already have consumed My share of the nutrients So I gathered While you were in your slumber Me too Sorry about that Oh jadi ini lanjutan dari Perjalanan yang mereka lakukan ya Perjalanan ke pantai kayaknya Tapi Akhir-akhirnya mobil mereka malah Terbakar Usak Dan seperti biasa disana Kita bisa melihat si Zulfius I have never witnessed Kindness coming from a spider Before Man If Shabu Josh was here He would've loved those vegetables I am pretty content that he's not gracing us with his irritating presence Why do you hate him so much? Sure he's got some anger issues but overall he's pretty chill We've had our fair share of altercations Hate is one of the two emotions I am unable to control What's the second one? What's the second one? Sorrow Sorrow Not again How is any being able to move past constant sorrow in a world like ours? Sometimes I feel like we're all just in forever We each have our plans and goals but at the end of the day it doesn't really matter Nor can it undo the past or the previous misery Life is too short to be sad all the time Stinger Our lives are rent Well I don't know what to tell ya You know I'm not the best at this stuff Maybe nab-nab or the captain can help Captain Fittles Nab-nab As expected Captain lagi bengong Ini perkataannya jadi deep ya? Mereka lagi camping bareng sih What's that sound? Oh Lots of other creatures reside in this ecosystem Could be anything Yeah but what kind of animal makes that sound? Help me! Huh? Wow! Oke Cucu Charles Cucu Charles Absurd Kita gak tau apa yang terjadi di masa lalu Tapi memang itu langsung melanjutkan cerita di Garten of Ban Ban 3 Di mana mereka berjalan di Padanggurun Tapi tiba-tiba karena pertengkaran ya Seantara Stingerflame sama si Ban Ban Akhirnya mobil mereka terbalik Tapi tau tau mereka berada di taman Dan kayak camping Dan ketemu Cucu Charles Itu yang sangat-sangat absurd sekali Terasa agak memaksa ya Tapi bolehlah reference-nya Nah ada catatan lagi Catatannya yang sama Ya udah kita ambil tadi Lalu tau-tau kita bangun di sini Si Stingerflame juga udah tidur lagi Kita udah gak bisa bangunin dia lagi Apakah kita bakal ketemu sama Cucu Charles nantinya? Menjadi maskot berikutnya Oh, Ban Ban udah pergi Iya sih, tadi katanya si Ban Ban mau bantu kita juga Di stasiun manapun kita memerlukannya Tidak ada di sini Tidak ada di sini Jadi mungkin bahwa Kedua ini Kedua ini Ini yang menyebabkan keadaan Bagaimana keadaan ini Berita terbaru lagi Jadi sekarang saatnya kita lanjutkan Tujuan kita Itu ke stasiun-stasiun untuk mencari dua benda yang menghilang Dua benda terakhir yang menghilang Mari kita lihat Si Ban Ban bakal nunggu kita juga tuh di sana Oh tapi kita tadi dapet tape ya Kita dapet secret tape Coba kita putar dulu deh Mari kita lihat secret tape kedua Yaitu di tempat bermain Mario Dan di atas perahu bukannya itu Stinger Flynn ya Tapi dalam bentuk kecil Atau mungkin itu pertama kali dia datang kesini dalam bentuknya kecil Seiring dengan berjalan waktu ukurannya jadi besar Itu menurut catatannya kayak gitu sih Seiring dengan berjalan waktu dia makin besar dan makin besar Akhirnya sekarang jadi raksasa Ban Ban Ah Ban Ban Kiasanya ke sektor makanan Sektor kedua Warna hijau Yang ini I feel now is a good time to introduce ourselves Which we haven't done up to this point if you can believe it I'm Uthman I worked here before everything came crashing down Literally and figuratively I can't imagine the stuff you've witnessed down here My co-workers and I should have spoken up sooner Perhaps all of this should have been prevented then But then again my co-workers weren't really friends in those last couple of months anyway So would have needed some good planning You ever had those friends that suddenly turn on you for no reason? To say mine turned on me would be an understatement They suddenly stopped talking to me They looked at me like I was some sort of monster Sometimes I lose my temper sure but it seemed excessive I was and still am confused to say the least We're here Let's get going Oh dia bawa Maskot itu Si Ban Ban seperti yang di Analisa oleh para peneliti ya Dia mengaku sebagai Menundu kita gak bisa menundu Ah Jumbo Josh Hai Hai saya disini Jumbo Josh Saya disini I can't imagine how confusing this has all been for her I can't imagine how confusing this has all been for her That wasn't locked the last time I was here Can't be too hard to get it open though right? Betul Gampang-gampang Selama ada drone Seharusnya ada baby Opila Ini Opila sama si suaminya Dan memang bener katanya Para peliti disatatannya si Ban Ban Dia itu tetap mengira dirinya sebagai Utman Adam Kepala peliti Yang bertanggung jawab atas semua kekacauan ini Sampai sekarang bahkan dia tadi memperkenalkan diri sebagai Utman Adam ya Dan dia punya kecerdasan itu Punya ingatan juga Dengan apa yang dia lakukan di Fasilitas ini sebelum Terjadi keruntuhan Wah jalan apa ini? Kita bakal jatuh Tapi apa ini? Oh kita perlu Tahu kodenya dulu mungkin Jadi saatnya kita Menjatuhkan diri Yuhu Oh Kita tidak merosot Ah Jester Itu tempat tinggalnya Jester Di bagian bawah-ubang ada ya Tekan tombol kiri mouse untuk menggunakan mainanmu Oh drone itu mainan kita Oh keren budak kita Memindahkan mainan Ini lihat ya Lihat ya Dia pasti nabrak Tuh kan Si drone menyebalkan beraksi lagi Ntar kita coba lihat Ada dekorasi apa lagi Cowboy Nice Practice safely And you'll be okay Ini yang salah mandir dan kura-kura itu Yang tadi ngejar kita di awal permainan Sekarang mereka Kabarnya masih nge-stuck di sana ya Siapa yang mau bantu What was I thinking coming down here? I could have just hidden in a locker Or in an isolated room Or something But you know what? Paper? I'm content When I die here and I've accepted That it is a matter of when not if At least my mind will be at ease I finally gotten the answer to a question that had me sleepless for weeks I finally know what's down here And given that I will probably never sleep again Even if I somehow miraculously make it out alive After what I have witnessed I'm content Whatever this establishment was hired to find out about GV I doubt they ever thought it would involve their workers getting eaten by giant clay animals Sudah sangat pasrah Si karyawan yang satu itu Sudah pasrah akan mati Wow! Oke, itu terlihat seperti Poppy Tapi... Mungkin ini prototype-nya Jester Sebelum menjadi Jester Iya, banyak banget Dengan warnanya berbeda-beda Impresi pertamanya sangat-sangat mirip Poppy yang satu ini Dan yang satu ini mungkin yang jadi Dan dia udah keluar jadi udah agak ada Ada saran lagi mungkin ada Jester I must practice Practice makes perfect List of jokes A kangaroo A jellyfish And a toad walk into a bar That's it None of them actually walk Ha Ha, ha, lucu sekali How did the jellyfish get to the sea floor? They took the jellyfader Ha, ha, ha… What do you call a surgery being performed by a kangaroo? A hope operation Ha, 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 ha… They're all terrible Am I joke? Ha, ha, ha ha ha… Itu baru lucu. Yang terakhir baru lucu. Ya, anda adalah joke-nya. Anda adalah bercanda-nya. Oh. Makota Raja. Akan saya jual. Nah, matanya ngikutin ya? Oh iya. Hah? Ini. Ya, maaf. Bagus-bagus. Poem yang bagus. Poesi yang bagus. Nothing is funny enough. Oh, ternyata ini mungkin prototipenya si Jester yang gak jadi. Tapi dia bisa berbicara. Dia udah punya kemampuan untuk berbicara. Dan dia udah mungkin udah disampurkan dengan manusia dan Zedkifanium ini. Makanya udah nyadar ya waktu kita mencuri Makota Raja disini. Ini udah, mari kita tinggalkan aja. Dan kalau dia benar-benar jadi, dia bakal jadi raksasa sih. Ini badannya sebesar ini. Kepalanya sebesar ini. Sedangkan Jester yang keluar itu gak seraksasa itu. Oh. All he cares about her is poems. I'll show you something that's actually impressive. Oke, tunjukin. A magic trick. Coba. Open sesame. Wow, magic. I think I earned a round of applause for that. Wow. Magic. Oke, mari kita lanjut. Ah, ada topi baru. Topi penyihir. Seperti biasa kita memerlukan jasanya drone. Sini dulu. Baru kesana ya. Ayo, tabrak drone. Bisa drone, bisa drone. Sampai drone. Ah, seperti biasa. Ayo, yang bener drone, yang bener. Gak bisa. Selalu kayak gini si drone yang satu ini. Dan ini hanya berlaku di playthrough saya. Seharusnya bisa kan ya? Ah, kayak gitu. Oke. Kepencet. Nice. Satu. Ini puzzle nih. Kita harus menggunakan clue yang udah dikasih. Itu warna XX ini. Suruh kesini dulu. Lalu kesana. Bisa gak drone? Jangan tabrak drone. Iya kan? Drone, drone. Sini drone. Baru kesana drone. Oke, udah benar. Kita tinggal suruh dia untuk tabrak dinding ini. Karena mungkin ada tombolnya di sana. Eh, benar. Oke, kedua. Dan mungkin tombol yang ketiga ada di sini. Sip. Itu dia, tombol keempat. Oh, gak ada tombol di sana. Ini dia. Tombol ke-3. Tombol ke-3. Sekarang tinggal cari tombol terakhir. Ah, satu di sana. Satu di sini. Yang terakhir. Ternyata cuma di dekat pintu doang. Ayo. Tabrak, drone. Yang terakhir drone. Kita gak tau bakal dapet apa lagi nih. Kikar baru. Kita gak pernah ketemu pintu yang perlu kikar warna merah sih. Ternyata kita suruh jadi peselop dulu. Oh, egghead. Mana topinya? Udah. Apa yang berubah? Oh, kikar warna merah itu untuk yang di atas itu ya? Ah, bener. Untuk buka pintu yang satu ini. Tapi kita belum selesaikan puzzle yang ini. Mungkin nanti. Astaga. Ya, bener aja. Perlu satu lagi. Atau kita perlu nyelesaikan puzzle yang itu? Tapi gimana caranya? Mungkin ada cluenya di bawah sana? Ah, ini dia ya. Oke, oke. Oke, itu adalah cluenya. Baru nyadir juga. Berarti ini kita riset dulu. Ini K. Oh, K-nya kayak gini kan? Oke, bener. Terus ya ini O. Sip. Bukalah. Nice. Sebelum kita ambil kecil elevator, ada sesuatu yang harus saya lakukan dulu. Saya harus memberikan imposter ini kepada seseorang yang sangat dekat dengan saya. You do the honors. Oh. Saya. Ini. Mengeluarkan suara. He must have gone very lonely. But I got him a new friend. Nah, siapa? Siapa namanya? We wait. Oh, nap-nap. Wait. No, nap-nap. Ah, nap-nap. We can't let nap-nap take him. Si bocan akal tukang intip. Bocan akal tukang intip. Kembalikan bocan akal tukang intip. Wah, bener-benernya cepet banget. Kita lambat banget ya. Kita kayak siput ya. Kalau dibandingin sama dia. Kurang hajar. Ingat kita manusia. Yah, ditutup lagi. Itu dia, nap-nap. Berarti temannya si... Ban-ban yang kesepian itu kemungkinan Stinger Flynn. Soalnya tadi di flashback Stinger Flynn bilangnya dia... Selalu merasa sedih ya. Dia gak bisa ngontrol dua emosi yaitu kesedihan dan kemarahan. Oh, nap-nap sebesar itu. Oh, bener juga ya di flashback dia sebesar gini. Wah, pertarungan lagi. Wah, ini... Wah! Ban-ban jadi jahat lagi. Evil Ban-ban. Dan dia kembali lagi. Kayaknya kalau dia terancam, dia bakal berubah jadi... Ban-ban yang jahat itu. Apa ini? Case sembilan datang Sheriff lagi. As stated in the last update regarding Case 9, the GV solution utilized to alter Case 13's behavior has been applied to Case 9 in order to eradicate the primitive behaviors observed previously, and the results are very promising. Contrary to its behavior in the past, Case 9 has only ditched his nocturnal sleeping cycle. That was most likely a direct result of his genome donor and which has made testing very difficult for the researchers. He has no mastered bipedal walking and seems to have completely stopped mimicking the movement of thoughts, which mainly consisted of hopping. The next step will be to introduce Case 9 to the concept of speech, which is speculated to take very little time as the human genome donor of Case 9 is a native English speaker. Case is not ready for presentation. Di update kelima dari The Sheriff, dia dikasih GV Divanium yang dimodifikasi juga sepertinya, yang sebelumnya dikasih ke Case 13, dan ternyata itu sangat menjanjikan hasilnya. Yang pertama-tama, si Sheriff ini jalannya cuma lompat-lompat, seperti yang bisa kita lihat di secret tape Garton of Band Band 3 kalau salah, dia lompat-lompat. Sekarang dia udah bisa jalan menggunakan dua kaki. Dan habis ini, dia bakal diajari cara berbicara selainnya manusia. Yang kemungkinan itu adalah percobaan yang gampang, seolahnya genome manusia yang ada di dalam tubuhnya itu adalah manusia yang bisa berbicara bahasa Inggris, katanya kayak gitu. Warna kuning. I can control it. I know I can. I have a few things I need to do around here. You go back without me. The elevator part should be around here somewhere. Ini dia. Dia bisa mengontrol perubahannya dia sekarang. Dapatkan komponen baru di lift seperti biasa. Wow. Eh, seperti biasa. Berarti sih band-band gak jadi menyambut temannya yang kesepian itu ya? Yang katanya ada di bawah sana. Oh, itu ada sesuatu. Rahasiakah? Coba kita kesana dulu. Mungkin ada secret tip. Did you need a break? Apa kamu perlu beri istirahat? Dan ini siapa lagi? Semuanya di hadiah 1 miliar ban coins. Ya bener, ada secret tip. Sip. Dan sekarang coba kita balik. Oh, ini ke tutup ya? Kita belum explore bagian yang sana. Mungkin ada sesuatu. Parkour. Parkour type. Bener juga ya. Kita bisa lewat sini tadi. Kalau mau explore bagian... ...sana. Ya ternyata gak ada apa-apa juga sih. Yaudah. Mari kita kembali ke tempat awal. Bertemu dengan Sheriff Toadster. Dan meletakkan... ...bagian menghilang kedua. Dari lift. Kita tinggalkan aja si Uthman Adam. Oh, itu ada Zulfius lagi. Zulfius selalu mengamati apa yang terjadi sih kayaknya. Dia cuma diam mengamati. Oh, maksudnya teman lamanya itu Zulfius. Teman yang merasa kesedihan itu. Oh, iya ya. Maka nanti dia taruh si... ...impostor di sini. Terus... ...geluarin suara untuk... ...menemani si Zulfius yang merasa kesedihan. Berarti dia kenal siapa si Zulfius. Oh, benar juga. Asalnya ban-ban mengira dirinya adalah Uthman Adam. Yang dimana memang menurut catatan sebelumnya... ...si Uthman Adam menciptakan... ...soso Zulfius. Uthman Adam sama salah satu rekan perempuannya ya. Dia menciptakan sosok Zulfius yang akhirnya dia menyesal... ...karena dia gak bisa mengeluarkan si Zulfius ini ke dunia nyata. Soalnya bagian tubuhnya sebesar ini. Tapi Zulfius berarti memang hidup dan sadar punya kesadaran. Soalnya tadi waktu dipanggil sekarang dia bisa datang. Wow, siapa Zulfius? Masih sangat misterius. Bahkan kita masih gak tau dia terbuat dari... ...genomnya siapa. Genomnya apa. Dan apakah gifaniumnya dimodifikasi atau enggak. Mari kita balik ke tempat awal. Tapi coba kita cek dulu. Ada yang kita tinggalkan. Aman. Kita juga udah dapet keycard warna kuning. Berarti mungkin kita udah bisa buka bagian yang rahasia tadi. Ayo, misalnya balik. Nah, proses kembali ke tempat awalnya ini sangat memakan waktu yang lama. Soalnya kita harus putar lagi ke... Tiga sektor lain. Oh, ini dua sektor lain sih. Habis ini kita udah sampai housing sektor. Tapi memang perjalanannya selalu kotak. Oke, kita udah sampai di housing sektor. Mari kita putar dulu secret tape-nya. Baru ntar kita... Taruh bagian yang menghilang. Oh, kita ke sini dulu ya. Mungkin pintu itu udah bisa dibuka. Ah! Dua teman baru. Opila Bird. Dan yang biru itu suaminya. Suaminya lagi ngapain? Coba lagi mengendus bokong. Mereka dalam keadaan yang sangat kotor dan berantakan soalnya baru terlibat pertengkaran dengan para maskor lain. Dan si Opila seperti yang menatap kita dengan tajam. Soalnya dia tahu anaknya dia terakhir bersama kita. Sementara anaknya dia itu kan di jauh sana ya, di kanan sana. Mungkin ntar bisa kita bawa ke sana. Ke sini. Udah, udah, udah. Tadi udah kita dengerkan. Ya ini, ya ini. Aduh. Ah, dan ada jumbo just juga. Ditahan kedua tangannya. Oh iya, berarti mereka-mereka yang ditahan itu adalah mereka yang kena jebakannya si Sheriff Toadster ya. Kayak si jumbo just tadi. Tiba-tiba ditarik sama jebakannya Sheriff Toadster. Dan di sana ada dua catatan yang belum kita ambil. Ntar coba kita tunggu dulu. Rekaman suara ini sampai selesai. Ah, Ban Balina. Ini adalah ketiga muridnya Ban Balina ya. Sedangkan Ban Balina lagi bersedih. Entah kenapa. Coba kita dengarkan dulu tentang Ban Balina. Ini adalah kedua tangannya di Toadster Archives. With only a few excess bowling pins seeming to do the job. The teacher has been sitting in a corner since calming down. Repeating the sentence. I can't be late to herself. Over and over. Truly an interesting case. Ban Balina buganya terakhir kali naik ke atas ya. Tinggalin kita. Dan sekarang katanya dia turun lagi untuk mencari murid. Salah satu muridnya yang menghilang yaitu kita. Pasti kita. Ini maksud. Tapi memang dia mengharapkan kita untuk menaik juga waktu itu. Untuk ke kelasnya. Mempelajari. Kelas cara pembedahan otak manusia. Tapi mungkin gak gerak kita gak hadir jadi dia turun lagi. Dan akhirnya sekarang ketangkap sama Sheriff Toadster. Dan apa terjadi dengan kedua ini? This is the third entry to the Toadster Archives. Criminals numbers three and four, the birds, were captured by being lured in their current holding cells. Their sudden and unannounced appearance within the walls of the kingdom took me by surprise. But they are now safely contained. They seem to be very territorial. As they did not exhibit any hostile behavior. As long as I kept my distance from their cell. It also seems that they were frantically looking for something. Although I'm not sure what exactly. Since containment, they've remained completely still. I think they might be trying to trick me into getting in to check on them. I'm not falling for that. More updates soon. Hai. Kayaknya sih suami lagi tidur sih. Tapi kok tinggal satu kaki ya? Aduh, dia memang cuma punya satu kaki. Kayaknya enggak ya. Dia bisa lari kok. Oh, tinggal satu kaki gara-gara diputusin kah? Di pertarungan para maskot mungkin? Dan mari kita dengarkan tentang Jumbo Josh. This is the fourth entry to the Toadster Archives. Criminal number five, the Green Gorilla, was captured by fallen victim to an intricate trap that was designed and set up in the feeding sector by yours truly. So far, the Green Gorilla has been chained. So not too much information has been retrieved. So far today, we've received seven cases in only a few hours. It's very unnatural. Something up above has happened that's causing these cases to end up down here. It hurts seeing familiar faces in this state. But I cannot risk my health to help old friends that may have gone mad. More updates soon. Ya, si Sheriff Toadster juga mengenal mereka sebagai teman-temannya dia. Selain dia pernah bergabung dengan gengnya Ban-Ban bersama mereka-mereka ini. Jadi sekarang dia merasa cukup sedih ya melihat para teman-temannya jadi kayak gini. Dia juga sadar ada sesuatu yang terjadi di atas. Makanya mereka semua sekarang berada di bawah sini masuk ke dalam perangkapnya dia. Tapi kita nggak bisa buka salnya Jumbo Joss ya. Padahal di sana ada dua potongan... Oh! Itu bukan dua potongan kertas, astaga. Itu pantulan cahaya yang masuk lewat lubang ini. Ini nih. Makanya menciptakan... Wow, oke. Ilusi. Sebuah ilusi. Oh, kira-kira itu dua kertas yang harus kita ambil. Untuk mendapatkan lore lebih dalam. Ternyata bukan. Mungkin yang lain juga kayak gitu kan berarti. Iya itu tuh. Semuanya kayak gitu. Oke, kita terkena idusi. Bagus. Bagus euforia games. Mari kita putar dulu secret tape-nya. Sebelumnya datang Stinger Flynn. Yang ini dengan apa? Oh, apa itu? Oh, si Salamander dan Katak ya. Eh. Itu siapa ya? Yang kiri Sheriff Toadster. Yang kanan ini bukannya... Kangguru atau Salamander dan Katak. Tapi warna ungus harusnya Kangguru. Ya itu Kangguru. Tapi kenapa lagi itu untuk ya? Kurang jelas juga tadi. Nah, kemungkinan satu cell terakhir yang tadi kosong itu bakal dimasukin si Salamander dan Katak. Kalau nggak, Jester. Mereka-mereka aja yang sekarang masih belum ketangkep. Mari kita ke elevator yang sangat-sangat jauh itu. Tuh, Sheriff Toadster ngapain coba? Katanya tadi mau mempersiapkan sesuatu. Terus ada di diem-diem doang. Udah, gitu doang. Ayo orang tuamu ada di sana, dek. Bicaralah dengan ratu, oke. Orang tuamu ada di sana, dek. Mau ikut nggak? Wah, dia nggak mau. Nggak mau kita bawa. Mari kita bisa rasa marah tuh seperti biasa. Mungkin kita bakal dikasih kicker baru lagi untuk mengakses sektor ketiga. My Queen. When you do find them, can I ask for a favor? Could you try and occasionally come visit? It's been so long since we've had a visitor that isn't trying to harm us. Please do consider my request. Other than that, I don't want to keep you any longer. Also, it appears more of your friends have arrived. If you'd like to go check on them. Yaudah, kita cek tadi. Beberapa maskor yang ketangkap di sel penjara. Ada reward nggak? Oh, catatan. KS-14, The Queen. Nah, ini kan sama lagi ya? Dia itu sama persis. Kenapa diulang-ulang terus ya? Coba kita cek deh ke belakang-belakangnya. Kita lancang. Ini dia ngambil semua tabung divaniumnya kah? Untuk diri sendiri. Semua diri jajari di sini dan besar-besar lagi. Apakah ada rahasia? Ada sesuatu yang disembunyikan? Winbounselia meminta kita untuk kembali lagi ya. Setelah menemukan anak-anak kita nanti. Kembali ke sini. Soalnya kita dianggap sebagai tamu yang baik yang tidak menyakiti mereka. Apakah ada maksud tersendiri? Apakah kita bisa mempercaya Winbounselia? Sejauh ini sih dia kayak baik-baik aja ya? Udah nggak ada apa-apa. Mari kita lanjut. Oh, ternyata kita bisa masuk gitu aja. Dan dapet topi koki. Dengan cara melompat. Ada sesuatu lagi nggak di sini? Ah, catatan. Hampir ketinggalan. Case 9 tentang sheriff lagi. As to avoid similar situations to what has occurred with cases 6 and 13, a slightly different approach to introducing case 9 to their desired identity that being the town sheriff was taken. And it seems to work exactly as intended. This new approach involved altering the daily schedule of case 9 to mainly consist of watching western movies, cartoons, and any and all media with a focus on a heroic sheriff of an old western town. The lesson to be taught was that sheriffs captured criminals to protect the weak. As with most cases, case 9 has gained a larger increase in size than what was anticipated. But in hindsight, there are only benefits to that. Children need to see a strong protector to aspire to be ones themselves. The sheriff was presented with three hats and has chosen his favorite. Case is not ready for presentation. Ini kayak catatan yang sebelum tadi yang kita temukan tentang sheriff juga. Yang dimana katanya sheriff ini dihadapkan untuk nonton movie, cartoon, atau apapun itu yang fokus tentang seorang sheriff. pahlawan sheriff yang membantu orang-orang yang baik melawan para kriminal. Dan ukurannya juga lebih besar dari yang diantisipasi si sheriff ini. Jadi dikasih pilihan untuk memilih satu dari tiga topi dan dia pilih salah satunya yang sekarang dia pake itu. Topi favoritnya sekarang. Jadi sebenernya banyak ya maskot-maskot yang ukurannya tiba-tiba membesar. Tidak sesuai dengan antisipasi para peliti. Kayak jumbo joss juga. Sekarang sheriff toaster juga. Kita lanjut ke yang terakhir yaitu feeding sector. Eh bukan. Employee exercise sector. Orang ungu. Oh drone. Tapi tadi kayaknya ada satu pintu yang udah bisa kita buka berarti di Ventilation sector ya. Yaudah coba kita kesana dulu deh. Oke. Ini dia Ventilation Sector. Pintu di kiri kan. Oh warna hijau. Belum punya ya. Tapi ada caratan disini. We just received instructions to abandon all work being done on Case 9. We'll happily oblique as we do not suspect that the Case 9's behavior will change. The LLTT has been contacted. But to keep these reports up to date we have included evidence that Case 9 is indeed able to hold himself back from arresting and imprisoning. Often fatally. Whoever he deems a filthy criminal. He just chooses not to. Case 9 only considers following orders of what he has called his citizens. While it remains unknown who he considers his citizens, it has been theorized that it is all Bun Bun's gang's members. He seemed to at least listen to order of Case 6 when they were both placed in the same room. Refer to recording 134 for the full transcript of that interaction. While Case 9 has to be exited out of the room before he was instructed by Case 6 to do something dangerous, it was the first time Case 9 displayed obedient behavior in months. Case is permanently not ready for presentation. Oh, jadi memang Case 9 yaitu si Sheriff akhir-akhirnya dibuang ya. Soalnya tiba-tiba dia mengalami perubahan perilaku yang tidak sesuai dengan keinginan para peneliti. Mungkin perubahan perilaku yang dimaksud yaitu menangkap orang-orang atau sesuatu yang nggak dianggap sebagai orang-orang baik ya. Yang malah dianggap sebagai kriminal. Yang nggak dianggap sebagai anggotanya geng Bun Bun. Maka akhirnya dia dibuang ke bawah sini. Itu dia kenapa Sheriff tadi sedih dan dia bilang dia itu dibuang sebelum akhirnya ketemu sama Queen Bounselia dan diterima secara baik. Akhirnya gegerah itu, si Sheriff udah nggak akan lagi dipresentasikan. Di acara itu. Ini mungkin tempat duduk yang digunakan oleh para peliti untuk melihat tingkah laku para maskot waktu di masih tahap prototype. Oke, akhirnya kita sampai di employee exercise sector. Oh, sektor tempat pelatihan para karyawan ya? Tanpa teman sekarang. Untuk mencari bagian elevator terakhir yang menghilang. Cognitive, physical, communicative, morning exercise. Tentang cognitive, physical, dan communicative. Warna kuning? Apa yang ada di sana? Apa yang ada di sini? Gelap sekali. Kita bisa lihat samar-samar ada sesuatu. Ada cahaya. Dus. Metal Gear. Pasti ada snake di sini. Salah satu dusnya. Wah, ini modern sekali ya. Ada ruangan kayak gini juga, rata. Di fasilitas bawah tanah. Ada catatan? Case 14 tentang the queen lagi. Case 14 was moved to her new dwelling this morning. To which she expressed satisfaction but natural nervousness. As per management's request, further research on the phenomenon of Case 14's pauts was conducted. And while the research has provided invaluable observations, very little in terms of explanation can be confirmed. It appears that any and all gifanium-grown buddies experience a lot of difficulty leaving the pauts one inside, and especially more so if Case 14 chooses to hold the pauts shot. Reflexes appear to loosen case 14's ability to hold the pauts shot at will. The reason for any case's inability to leave the pauts has been theorized to be the result of some sort of attraction between GV particle when they are within very close proximity. She has a body being within the interior of a pouch. Case is permanently not ready for presentation. Lagi-lagi, the queen juga dibuang sama kayak sheriff tadi secara permanen. Jadi mereka memang tidak perlu lagi Queen Bounselia untuk dipresentasikan di depan para orang tua murid. Tata letak rumah yang sangat menarik ya. Jadi kalau misalnya ada tamu lagi duduk disini untuk nonton, terus ada orang lagi makan disini, lalu kalian lagi mandi. Ya kalian ketahuan, kalian bakal kelihatan disini. Atau... Hah! Closet! Plung! Nice! Bagus-bagus, ini game bagus. Ada closet, bagus-bagus-bagus. Tapi gak bisa dibuka. Kurang bagus, kurang bagus. Oke, cuma ada satu saratan tentang si Queen Bounselia. Bahkan mereka menanam pohon disini. Pohon buatan ya? Matahari. Oh, matahari buatan. Itu. Ini mungkin bakal jadi puzzle lagi kemungkinan. Get your brain work ready with this morning exercise. Kita harus melakukan exercise. Mungkin ada 3 game. Ya, 3 game. 3 games, 2 rounds each. 3 game dan 2 round setiap gamenya. Lies out something in one of the room might have changed. Kalau misalnya lampunya mati, berarti ada sesuatu yang berubah di salah satu ruangan itu ya. Yang tadi kita kunjung-kunjungi itu. Report the room where the change has occurred. Kita harus melaporkan ruangan yang mengalami perubahan itu. Memorize the contents of each room and keep your eyes peeled. Oh, oke. Kita harus ingat apa yang ada disini. Ingat-ingat letaknya. Ini ada pohon dengan 4 buah. Ini ada dus. Dus rusak, dus rusak. Ada di atas juga. Ada lampu. Dan pastinya total letak rumah yang sangat masuk akal ini. Ada meja makan, sofa, TV, dan bathtub. Closer yang pastinya. Harus. Udah, mari kita memulai gamenya. Gimana caranya? No change. No change. Kita cari ini ya. Ada waktunya juga. Ini kayak semacam wave. No change. Sesuatu di tempat mungkin telah berubah. Ah, pohon. Tidak ada buahnya. Disini. Kita laporkan. Udah. Hai, jumbo Josh. Itu bener kan? Nice. Oke, ram kedua. Oh, kalau gak ada perubahan kita juga bisa klik disana. Kita lihat lagi. Ini gak berubah. Nah, di box. Box berubah. Ayo, jumbo Josh. Mungkin kalau kita kalah kita bakal diserang sama jumbo Josh. Oh iya. Permainan ini berarti mirip-mirip lagi ya kayak yang jumbo Josh kemarin. Dimana kita juga harus memperhatikan tata-lata dengan saksama. Biar jumbo Josh gak nyadar kalau ada sesuatu yang berubah. Kita lihat lagi. Mungkin ini bakal lebih susah karena ini round 2. Teman makan ada, peta pada. Sofa, TV. Closet. Semua ada. Aman. Atau kita yang gak nyadar ya. Box juga aman. Ini masih ada buahnya. Aman semuanya. Berarti gak ada perubahan sepertinya. Seharusnya benar. Tidak ada perubahan. Benar kan? Ah, salah. Emang ada yang berubah? Berarti kita kembali dari round 2 atau round 1. Apa yang tadi berubah? Ini ya. Emang ada yang hilang tadi? Gak ada perasaan. Ini mari kita mulai lagi deh. Place dari round 2. Kalau kita ke laga gak bakal diserang sama para maskul kok. Soalnya ini cuma pelatihan. Gak ada gak sih? Gak ada berubah. Oh, jadi rumah ini pun dibedakan jadi dua bagian ya. Ini bagian santai, ini bagian toilet. Atau ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bener gak? Salah ya? Apa yang berubah? Mari kita mulai lagi. Kita hitip. 3, 2, 4 buah. Agaknya berubah. Ayo drone, bantu drone-drone. Malah di luar sana. Ah, box. Ini udah jelas. Ada yang hilang di box. Tadi gak jelas ya. Apa yang beda? Mungkin ruang santai. Saya ruang santai agak besar. Lanjut. Round 2. 2, 3, 4 buah. Gak ada yang berubah. Box. Box lagi. Bener. Udah. Mari kita mulai game ketiga. Yang pastinya bakal lebih sulit lagi. Oh, itu ada poster jester. 4, 2, 3. Bunga. Aman. Seharusnya aman. Berarti antara rumah atau Toilet. Aman. Toilet. Hmm. Gak keliatan lagi apa yang berubah. Apa yang berubah? Oh, oke. Ruang santai. Seharusnya disini ada lampu. Ya, lampu-lampunya hilang. Berarti ruang santai. Sofa. Oke. Terakhir. Dua, tiga. Bunga. Empat. Empat buah. Tapi. Kenapa ada disini ya? Bener gak ya? Ntar coba kita cek yang lain dulu. Tata letak buahnya kayaknya berubah. Ini persis. Ada lampu. Ah, gak ada piring. Iya kan? Seharusnya ada piring ya? Kayaknya iya. Berarti ruang beri santai lagi nih. Ya, semua sama. Tinggal yang ini. Gak ada piring. Seharusnya bener. Nice. Terbukalah pintu. Kognitif udah bedes. Abis ini physical berarti bakal larian mungkin. Wanted that or alive lagi. Satu miliar ban coins untuk jester. Ini kayak poster-poster yang dibuat sama Sheriff Toadster. Ah. Itu mungkin hanya prototipe kan? Jester. Hanya prototipe. Untuk latihan fisikal. Apa? Oh, udah pintunya sangat kecil. Oh. Kita dilatih dengan menggunakan. Dikejar oleh. Dinosauros raksasa. Oh, gimana? Ini kita pencet juga agak guna. Oh. Merubah sesuatu ya. Kalau kita pencet ini berarti pindah ke sana. Tapi kita harus ngapain? Kita pancing ke warna orang. Biar dia nabrak. Ayo, kita abrak. Kita abrak. Nah, bener. Kayak gitu ya. Sip. Sekarang kita pancing ke sana. Pancing dulu ke sini. Biar dia ditabrak. Itu ada tombol besar di atas. Lah, kok enggak ketabrak? Harus mode menyerunduk dulu. Sini, sini. Ayo, mode menyerunduk. Nah. Sip. Dua lagi. Ayo. Serunduk. Udah. Dan satu terakhir. Waktu dia teriak. Mau seruduk itu ada suara anak kecil ya. Atau suara emang kayak gitu. Ya, dia enggak seruduk. Ya, kita tunggu malah dia enggak seruduk. Sayang banget tinggal satu lagi. Kita harus ngulang dari awal lagi kan. Ayo, satu terakhir. Seruduk. Jangan sampai dia enggak seruduk lagi. Nah, udah. Beres. Bam. Akhirnya. Wow. Kayak rubah ya. Maskot macam apa lagi ini? Oh, pintu kecil terbuka. Oh iya, maskot baru. Hanya untuk latihan mungkin. Sekarang komunikatif. Saatnya berbicara. Namanya Kitty Saurus. Oh, Kitty Saurus ya. Berarti dari dinosaurus dan kucing. Padahal kelihatannya kayak lebih rubeh ya. Miawet friends, roar at the face of enemies. Hey, i'm starting to like this system of communication. It's hard to do what we want to do without speaking to each other in private for a suspicious amount and you know how they handle suspicious in this place. What i don't like is having to sometimes leave our message at this floor. As much as understand that it is necessary sometimes, i just can't help but feel what's down here. Anyway, i've collected the data of all the children currently enrolled in the kindergarten and left them at your desk. I've marked my preferred genome donors and you do the same on the sheet. We can then exclude any students that aren't marked by the both of us and then from the smaller pool of candidates, we pick one to proceed with. Hah, anak kecil. Mau diapain? Ambil satu. Ini dia yang bertugas untuk mengatur soal pendaftaran anak-anak TK di ban-ban Kindergarten ya. Not quite ready for work? Go through here. Kalau nggak siap untuk bekerja, ke sini katanya. Tempat masa apa-apa ini? Saya tidak siap. Di sana ada yang perlu kekar warna biru. Tapi kayaknya kita belum punya ya. Ini yang masih belum bisa. Jadi kita harus ke sini. Jamur-jamur. Ah, itukah? Crystal. Crystal. Oke, tapi yang aku gak tau itu pangkota rajanya untuk kapan ya? Kenapa tiba-tiba ada interaksi dari si parajester prototype? Yang bilang kalau kita pencuri. Tapi tidak apa. Oh, ini ada singgah sanar aja lagi. Kita taruh sana semua. Queen Bounselia Mission. Oh, ini misinya Queen Bounselia. I should look in for crystal. Harus ada 8 crystal yang kita taruh di singgah sana. Masih kurang. Mungkin ada di bagian atas. Dan terkecoh. Nah, itu dia. Kurang satu ya. Oh. Ada tombol rahasia. Jangan bilang itu satu crystal terakhir di sana. Astaga, bantesan. Kurang ajar. Tadi udah nyari kemana-mana gak ada. Ternyata ada. Yang satu harus di sana. Harus dinyalakan dulu. Harus dibuka dulu. Sial. Kikar warna biru? Ya, bener. Oke, sip. Mari kita buka pintu yang itu untuk menjalankan sesi komunikasi. Dan kita juga perlu drone mungkin. Oh, gak perlu ya. Memang sih, drone tidak berguna. Oh, udah beres. Itu sesi komunikatifnya. Wow. Sangat komunikasi sekali ya. Ini si Kitty Saurus. Dan akhirnya bagian elevator terakhir. Oh, oh. Jester. I thought the dinosaur would finish you off. But if trapping you will get you out of my way too, then who am I to complain? I'd tell you a very fitting joke. You humans just never seem to get them. The closest people to me denied me what I was made to do. People who were genetically programmed to laugh at my every joke. They sighted some end-of-the-world scenario where whatever's in the queen's pouch escapes if I make her laugh. But I'm not buying it. I was distraught. And I became dead set on making the ultimate jokester. But after failing time and time again, I realized something. I am the ultimate jokester. There was nobody better to be made, even if by me. With the sheriff occupied next to you, reaching the queen will be a piece of cake. I will go now. Because unlike you, my path to having my family back has never been clearer. Dia mau jadi pelawak terbaik. Oh, itulah kenapa kita perlu ini ya. Perlu si drone. Ayo drone. Sekali saja, bergunalah. Bagus drone, bagus. Agar anda berguna. Mari kita kejar jester sebelum dia mencapai Queen Bounselia dan mengacaukan semuanya. Oh, bentar, bentar, bentar. Kita lihat dulu apakah ada item di sekitar sini. Karena item adalah tetap nomor satu. Daripada keselamatan Queen Bounselia. Udah ya, gak ada ya. Oke. Mari kita selamatkan Queen Bounselia. Dari kejahatan jester. Cepat, cepat, cepat. Tidak ada waktu lagi. Apakah ada sesuatu di sini? Ruangan ini kenapa gak kebuka ya? Lanjut, lanjut, lanjut. Cepat, cepat, cepat. Kita kembali, kita kembali. Reset. Oh, mana? Mana tombolnya? Oh, ini. Yuk. Kita kembali ke rumah. Housing Sector. Ini dia, kita udah sampai. Semoga jester masih belum sampai ya. Oh, tapi kita gak ketemu secret tape ya tadi di sektor terakhir. Langsung saja mendarat. Oh, rusak. Kita gak punya secret tape kan? Oh, ada. Kita ada secret tape. Bentar, ini kan secret tape yang tadi lagi. Yang si makhluk invisible menyerupai ban-ban atau ban-balina memakan kue favorit saya. Oh, dijatuhin. Rata bukan dimakan. Ya, di garitanah ban-ban 4 ini banyak bug ya. Jadi kalau kita udah dapetin satu note, keadaan kalau kita kembali ke tempat itu, note-nya bakal ada lagi. Di tempat yang sama. Isinya juga sama. Dan tape-nya juga tadi, yang kita putar sebenarnya udah tadi kita putar. Jadi, bug-nya lumayan banyak. Kita ke bagian terakhir atau ke Bound Salina. Ke Bound Salina dulu. Oh, ada sheriff toaster disana. Yaudah, kita kesana dulu. Atau siapa itu? Oh. Kitty Saurus sama Jester. Lagi memojokan Queen Bound Salina yang udah naik ke atas sana. Kita sentil bokongnya Kitty Saurus. Ya, si bocah. Si bocah nyemplung. Wow, dia nubah. Wow. Wow, okay. I followed every single one of your orders. Why won't you give me that satisfaction one last time? All I want is to make you laugh. But you know what will happen if I laugh? I do. And I told myself time and time again that some things are more important than laughter. But I can't wait anymore. I need to make you laugh, even if just for a little bit. I can't be put aside again. I am nothing without a ruler to entertain. I am sorry. Your majesty, tell me. What did the train conductor say to the kangaroo? Nih jokes-nya nih. Jokes-nya sangat lucu nih. Kalau ketawa parah sih kangguru. Kayak Queen Bounselia itu tidak lucu. Jangan ketawa Queen Bounselia. Astaga, gitu aja ketawa. Oke, Sheriff Totter meminta kita untuk cepat berlari. Eh, Jester ngapain ikutin? Jester mau nanggap kita. Itu hanya bisa turun. Elevatornya bisa turun lagi. Terus kita turun lagi. Wow. Oke. Hah, terhati-hati dia cepat juga ya. Kita gak punya waktu untuk menghadap ke belakang. Kita harus lari. Memang itu tadi sengaja sih supaya dapet cutscene tambahan. Supaya lengkap. Ya, kita bakal turun lagi. Seperti biasa, kemungkinan ini bakal menjadi akhir dari Garden of Band Band 4 ya. Soalnya setiap kali kita turun elevator itu artinya game-nya beres. Game-nya selalu diakhiri dengan turun elevator. Padahal sebenarnya kita mau naik elevator ya. Naik ke atas. Tapi ini malah turun. Dan kita juga udah punya bagian yang menghilang terakhir. Bagian elevator yang menghilang, yang terakhir. Oh, ada Stinger Flynn. Di bawah kesini. Hai, Stinger Flynn. Satu-satunya harapan kita adalah untuk mencari tongkar ratu. Yang katanya Queen Bangsalia memang punya kekuatan ajaib ya. Udah beres. Dan kita masih gak tau kenapa dinamai Garden of Band Band 6. Kenapa gak ada Garden of Band Band 5? Apakah 5 adalah angka sial? Biasanya angka sial itu 4. Tapi yang dilompati sekarang yang seri 5. Kenapa ya? Langsung seri ke-6 dan musuh utamanya tetap si Jester. Tetap si 2 ini. Yang Garden of Band 4 ini... Coba kita mau lagi ya. Konfliknya agak... Oh, langsung dari sini. Oke, gak bisa. Kita langsung keluar aja. Konfliknya agak lucu ya. Tentang si Jester yang ingin menjadi pelawak terhebat. Terus dia ngejokes di depannya Queen Bangsalia. Biar apapun yang ada di dalam kantongnya Queen Bangsalia keluar. Tersemprot keluar. Dan akhirnya kerajaannya bakal meledak. Bakal runtuh. Wow. Seperti biasanya di akhir video kita bakal nge-scan beberapa barcode ini. Untuk lihat apa yang ada di sana. Nikkei 9 Type 2. Mari kita lihat. Oh, Malaga nyambung. AFPF. Apa maksud dari itu? Atau itu adalah sebuah kode ya? AFPF. Sekarang yang kedua. Oh, iya ini kode. Sekarang 4F. Ya, ini 4F. Tadi AFPF. Sekarang 4F. 4F itu mungkin lantai 4. Coba kita lihat lagi kode rahasia yang lain. K. AFPF, 4F, K. Yang keempat. 5A. 5A. Yang kelima. Gak ada. Nah, ini yang terakhir kuin. WP. Oh, mungkin ini kalau kita rangkai bakal jadi... Satu kalimat utuh kali. Atau satu kata utuh. AFPF, 4F, K. 5A, WP. Bikirgoldo yang do coffee ini diappu. Bikirgos. Gagbahnya terakhir kuasa yang baik. Apa yang keempat serine? Seleksiек alam. Satu kalimat. Nah, sini jaga Ensuite. Sambias di tengahornu. Bikirgoldo yang lebih 장난 Ke heaving di cempat. Terima kasih. Dan pul Terima kasih telah menonton Oke jadi seperti yang kita ketahui di Ventilation Sector itu ada pintu warna hijau yang gak bisa kita buka soalnya kita belum punya kikar warna hijau Nah untuk dapetin kikar hijaunya kita harus selesaikan dulu sampai dapet benda elevator kedua yang menghilang Jadi kita harus lihat dulu pertarungan antara si Banban dengan nap-nap yang sangat-sangat menegangkan itu Ambil gearnya, lalu taruh ke elevator, bicara sama Queen, baru kembali lagi ke sektor kedua Ntar si robot ini, si impostor bakal muncul ada sebuah tombol yang sebelumnya gak ada Jadi kalian harus ambil gearnya dulu, kembali lagi baru ada, baru muncul Banban juga udah gak ada disini, nap-nap juga udah gak ada, Zulfis juga udah gak ada Kita tinggal klik Dan pintu ini bakal kebuka Di dalamnya ada kikar warna hijau Udah, kita tinggal balik lagi ke Ventilation Sector untuk membuka gerbang warna hijau Oke, kita udah sampai di Ventilation Sector Mari kita buka pintu warna hijau Ini adalah ruangan rahasia Oh, kita tetap perlu drone Bantuan drone Sip, ini dia ruangan rahasianya Oh, ruangan rahasianya itu mirip-mirip ya Srinjian Srinjian Wah, maskot baru, Srinjian Beat this region to someone's broken heart Jadi dia punya empat tangan dan masing-masing tangannya punya alat operasi ya Seperti namanya juga Srinjian Dan dia suka operasi Namanya diambil dari Jerome Sutik sih Case 27, type 6 Give a new man treatment Jadi si give a new man berbeda lagi ya Atau eksperimen baru lagi Possibility of entrapment 90% Possibility of escape 0% Possibility of escape under reflex 60% Survival chance of keeper in the event of an escape Unreported Udah Ruangnya hanya mengungkap tentang sebuah maskot baru Srinjian yang mungkin bakal muncul di Garitan of Band-Band 6 Mungkin Kita masih gak tau Yaudah itu dia untuk game Garitan of Band-Band 4 Akhirnya kita udah beresin semuanya Termasuk semua catatan dan semua secret tape-nya Soalnya setelah aku cari di internet Rata memang kita udah dapetin semua tape-nya Cuman ada 3 Dan semua catatannya juga Yaitu Ya ini Ruang rahasia warna hijau juga udah kita buka Yaitu berisi tentang maskot baru yang namanya Srinjian Yang mungkin ntar bakal muncul di Garitan of Band-Band 6 Masih menjadi misteri Kenapa Garitan of Band-Band 5 dilompat Tapi mungkin ntar bakal keungkap di Garitan of Band-Band 6 Mungkin Yaudah itu dia untuk gameplay kali ini Kita tunggu aja untuk Garitan of Band-Band 6 yang bakal release juga tahun ini Terima kasih kalian semua yang udah nontonin gameplay kali ini Dan sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Atau Hah! Closet! Plung Nice Bagus-bagus ini game bagus Ada closet bagus-bagus-bagus Tapi gak bisa dibuka Kurang bagus-kurang bagus Terima kasih